Pemirsa Sekretaris Daerah Kabupaten Moro Jambi Budi Hartono kemarin siang resmi menutup kegiatan STK tingkat Kabupaten Moro Jambi. Pesan sekda tentunya bagi yang menang tetap terus berlatih untuk mewakili Kabupaten Moro Jambi ke tingkat Provinsi Jambi. Tentu yang belum beruntung untuk terus berlatih, jangan bosan tentu ke depan akan lebih baik lagi. Bertempat di pendopo lapangan kantor Bupati Moro Jambi, Sekretaris Daerah Kabupaten Moro Jambi Budi Hartono didampingi oleh Kepala OPD serta Forkopimda menghadiri dan menutup secara resmi seleksi tilawatil Quran tingkat Kabupaten Moro Jambi yang diikuti perwakilan seplas kejabatan di Moro Jambi. Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Moro Jambi Budi Hartono menyampaikan, Beberapa hari belakangan ini, seleksi tilawatil Quran dikelar di Kabupaten Moro Jambi. Tentu yang menjadi juara dan lulus dalam seleksi ini agar mempersiapkan diri untuk MTK tingkat Provinsi Jambi yang akan dikelar di Kabupaten Kerinci, terus berlatih agar dapat membawa Moro Jambi juara di MTK tingkat Provinsi tahun 2024 di Kerinci nantinya. Selain itu, untuk yang belum beruntung, jangan putus asa. Perjalanan masih panjang, masih ada kesempatan untuk belajar dan berlatih tetap semangat. Belum beruntung bukan berarti tidak ada kesempatan, namun diharapkan terus mencoba dan belajar lagi ke depannya. Belum juga yang belum beruntung, saya tidak ingin mengatakan yang kalah, tapi yang belum beruntung mungkin, karena saya yakin, kalau sudah diseleksi di tingkat kecamatan itu pasti akan terbaik ya. Tapi mungkin belum beruntung, pada waktu tampil mungkin kondisinya tidak fit ya, kesehatan tidak fit, atau mungkin ada pesan-pesan lain yang berarti itu, yang belum beruntung ya. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.